Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Di kampung saya Bendahara Masjid adalah orang yang bekerja di kooperasi Bagaimana menurut Buya? Mohon penjelasannya Bendahara Masjid Orang kerja Di kooperasi Memangnya kenapa? Mungkin yang dimaksud adalah Mungkin kooperasi ini karena mungkin Ada kooperasi yang tidak syari lah mungkin Jadi mungkin begitu Jadi mungkin ada bendahara masjid saya ini kerjanya anggap saja di bank konvensional Atau kooperasi yang ada ribanya mungkin begitu Sebab kalau masalah kooperasi saja kan tidak ada masalah mungkin begitu Maksudnya apa? Kerjaannya di tempat yang ada riba Tapi jadi bendahara masjid bagaimana? Begitu mungkin maksudnya Oke kalau begitu Katailah wahai hamba Allah Tidak ada yang sempurna dalam beragama Kalau anda mencari bendahara yang gak punya dosa Kayaknya gak punya bendahara sampai mati Tapi hendaknya di dalam kita menyebarkan kebaikan Memudahkan kebaikan Tentunya dengan berasangka baik Ya memang dia masih bekerja di kooperasi yang tidak syari ada ribanya Tapi mau jadi bendahara masjid itu sebetulnya itu adalah Satu kemajuan dahsat Langkah istimewa Ini adalah langkah tobat Gitu saja Jangan di Allah- Allah Wah jadi bendahara masjid masih urusan dengan kooperasi riba apaan Enggak begitu dong Tidaknya cara mandang kita begini Semoga gitu dong Dengan dia jadi bendahara masjid Dan orangnya jujur amanat Semoga berkat dia jadi bendahara masjid ini Allah mudahkan dia untuk melepaskan dirinya dari riba Gitu Jangan kita biasa menilai dari negatifnya saja Mungkin ada yang urusi masjid anda yang masih bekerja di bank konvensional Loh ini sangat 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 Itu langkah bagus bagi dia Artinya apa? Itu adalah langkah hijrah Kita ini kadang-kadang gampang menilai orang dari sisi negatifnya saja Enggak bisa melihat bahwasannya itu ada kebaikannya Dan kita harus yakin bahwasannya kebaikan yang dilakukan seseorang jika tulus Maka itu akan menarik kebaikan yang lainnya Bahkan akan menghentikan ketidakbaikan yang selama ini dilakukan Ada orang besok mencuri loh ya Niat mencuri besok sudah direncanakan pencurian yang dahsat Besok pagi sudah rapi Malamnya tahajudan dia Besok gagal mencuri dia Gara-gara tahajud Karena kebaikan yang dilakukan di malam hari Menjadikan dia Akan terhenti dari kemaksiatan Begitu Ada orang niat berzina Tapi ternyata dia melihat orang fakir Sedekah dia Subhanallah batal zinanya Allah mengudahkan untuk itu semuanya Maka Jika ada orang yang berbuat baik Biarpun dia punya latar belakang tidak baik Maka Ya biarkan Asalkan tidak membahayakan Tentang Tempat tersebut misalnya Kalau bendahara masjid Dia orang koperasi Berarti dia ngerti keuangan Berarti ya sah-sah saja Karena dia bakal berbeda begini Dia adalah Koruptor Dia pencuri Jadi bendahara keuangan dimana Wah anda salah milih Itu berarti anda akan menghabiskan duit masjid Untuk dibawa oleh dia Jadi kalau dia pencuri Kok datang ke masjid Dia akan jadi bendahara masjid Lalu ngapain Ya jadi apalah Pembersih masjid Atau macam-macam Tukang parkir Kan bisa Artinya seperti itu Tadi ikut mohon Jangan biasa merendahkan Orang lain Memandang orang lain Redah dan sebagainya Biarpun misalnya pencuri Pengen ke masjid Masjid adalah tempat orang tobat Ya silahkan Biarkan dia pencuri Masuk masjid Keluar dari masjid Sudah tidak jadi pencuri lagi Wah dia benzina Oh iya kemarin Mau masuk masjid Biarkan keluar dari masjid Tidak lagi jadi benzina Seperti itu Dan hendaknya kita Harus Dalam urusan kita dengan manusia Dengan cara semacam ini Jangan hanya ledekat Inja soh-soh Bukan begitu Nabi mengajarkan Beri kabar gembira Mereka ingin baik Agar mereka senang Mendekati kebaikan Jangan ditakut-takuti terus Dijerandahkan Dijelekkan Oh ini apaan nih Mengurusi masjid Kok masih Ngurusan riba Ngurusi masjid Masih begini Nyumbang Tidak pakai Kerudung Masih lumayan Masih nyumbang Kadang-kadang kita Gampang mencaci Mengolok Ini ada apa Ini gitu ya Semoga Allah Berikan pada kita Hikmah Bijak Lembut Luas dalam berda'wah Menerapkan akhlaq yang mulia Dan semoga kita dipilih oleh Allah Menjadi jurur damai Dan sebab Orang lain menjadi baik Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W